Pak selamat pagi Pak pagi apa kabar sehat nih alhamdulillah sehat Pak Bapak asalnya dari mana Pak dari Subang Subang, Subang Jawa Barat ya Bapak namanya siapa Pak Gusnadi kalau panggilan kerennya siapa Pak Pangkus udah lama di Jakarta Pak lama dari tahun 90 dari tahun 90 ya senang Pak tinggal di Jakarta senang di Jakarta terus kemarin waktu nyoblos pulang kampung apa di Jakarta di kampung gimana rame waktu di TPS itu Pak rame sih ya begitu di kampung apa namanya tertib aman oh bagus dong kalau tertib aman ya terus gimana Pak Bapak pilihan Bapak dengan 2014 dengan 2019 sama atau beda Pak sama sih 2014 milih siapa Pak Pak Jogowi kenapa waktu itu Bapak milihnya Pak Jogowi Pak udah pilihan aja selain itu apa yang Bapak rasakan kalau kampung Bapak di Subang itu setelah Pak Jogowi jadi presiden hampir 5 tahun nih Pak ya pokoknya banyak lah yang udah diatrapkan di kampung-kampung pos-pos RT juga udah pertanen terus jalan-jalan sekarang ke desa-desa Pelosok ke kampung saya juga udah hot hot mix ya iya mulus dong kalau gitu kalau presiden sebelumnya kan gak ada gak begitu kan ada anggarannya tapi gak gak dikerayati maksudnya gak sampai ke bawah gitu iya enggak kalau sekarang kan ke prosok-prosok beda sayang oh begitu iya terus waktu kemarin di TPS kan masih tuh Pak Prabowo dengan Pak Jogowi ketemu tuh walaupun Cawapresen kan beda-beda Pak ya Bapak milihnya nomor satu apa nomor dua Pak saya nomor satu oh gitu iya alasannya apa Pak iya alasannya yang udah rasanya gitu aja enek oh gitu yang udah dirasakan gitu ya iya Pak kalau Bapak gimana Pak nyoblos juga Pak nyoblos dimana Pak nyoblosnya Pak di Cilandak Cilandak oh jadi Bapak memang orang KTP-nya Jakarta nih Pak ya iya beda dengan Mangkus nih ya kan nyoblosnya di Subah saya kerja disini oh gitu tapi aslinya Bapak dari mana dari Jawa Jawa nya dimana Jawa Tengah oh Jawa Tengah Jawa Tengah nya dimana Pak di Jogja oh Jogja wah gudeg gitu Pak ya terus Bapak milihnya siapa Pak kebetulan 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 saya 01 kebetulan sih karena saya partainya PDI Perjuangan oh gitu jadi waktu 2014 Bapak milih siapa waktu itu Pak Jokowi juga 2019 2019 Jokowi juga tetap Jokowi alasannya Bapak milih Pak Jokowi kenapa Pak tahun 2014 saya pilih Jokowi karena track record dia dari jadi wali-wali kota terus gubernur itu kelihatan bagus apa yang Bapak rasakan di Jakarta waktu Pak Jokowi jadi gubernur Pak gubernur itu dia merelokasikan infrastruktur terus melanjutkan kerja gubernur sebelumnya program-programnya terus yang terutama yang dirasakan jalan tol resmi jalan tol banyak selain itu apa Pak selain itu track recordnya emang bagus misalnya apa nih Pak semangat dia tinggi kemahat kerja ketinggi jujur terus mengayomi rakyat selain itu ya MRT juga yang dirasakan oh gitu Bapak udah nyoba MRT belum? sudah waktu kemarin gimana rasanya Pak setelah naik MRT Pak? terasa cepat cepat dan efisien menghemat waktu menghemat waktu ya Pak ya udah berapa kali Bapak naik MRT-nya Pak? kebetulan baru dua kali oh dua kali ada rencana naik lagi enggak? untuk saat ini belum 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 gimana kalau mengengkus gimana ada rencana MRT enggak nih? udah saya paling pertama oh pertama? iya waduh rasanya gimana Pak? ya sedep aja sedep? waduh sama enggak dengan naik kereta api biasa Pak? lebih cepat lebih cepat iya pokoknya waktu itu saya bertiga naik nyobain rasanya gimana Pak kalau naik MRT itu Pak dibandingkan kereta api gitu loh Pak dari segi apanya beda? saya sih belum pernah naik kereta oh jadi langsung MRT? iya wah hebat makanya saya diajak sama teman yaudah ayo oh gitu ada rencana naik lagi enggak nih? ya kalau lagi saat nyantai masih ada oh lagi nyantai jalan-jalan nih iya gimana Pak? ada rencana nih enggak sama mengengkus nih naik MRT nih Pak? kebetulan kita waktunya enggak ini ya enggak sinkron wah sibuk semua nih waduh syuting dimana-mana jadi artis nih Pak kalau saya tuh yang ajak kalau yang ajak kayu oh gitu tergantung yang ajak ya Pak ya iya kan kalau sendirian juga agak ini kalau sampai ngobrol sampai foto-foto tuh foto-foto di MRT? iya wah asik juga tuh Pak ada nyampe disana juga foto-foto nyampe di bapak berfoto sama siapa disana Pak? sama si Wahid sama si Mul oh si Wahid sama Mul iya kalau bapak sempat foto-foto enggak Pak? di MRT Pak? MRT tuh sempat sama istri oh sama istri di dalam MRT-nya oh gitu nah harapan Bapak nih setelah Pak Jokowi menang ini Pak untuk dua periode bagaimana Pak? iya harapan saya menepati janji-janji Pak pada waktu beliau mencalonkan presiden pada tahun 2016 2024 semoga terrealisasi Jokowi Jokowi Gaspol Jokowi mantep Jokowi Terima kasih.